Oke, selamat datang di kuliah aljabar linier. Sekarang kita lanjut ke... Kemarin kita sudah sampai itu ya. Sudah sampai di teorema 2.1. Teorema pertama pada sub-bub ini ya. Sub-bub 2.1 atau bab 1. Teorema pertama pada bab 1 sudah dibuktikan. Sekarang kita ke teorema 2.2. Oke, kita masuk teorema 2.2. Teorema 2.2, teoremanya begini. Misalkan V dan W itu ruang vektor. Terus ada suatu pemetaan linier dari V ke W namanya T. Pemlin, pemetaan linier. Terus dibilang ini. Jika beta adalah V1 sampai Vn itu basis V. Maka ini range dari T itu adalah span. Atau span dari Tv1, Tv2 sampai Tvn. Oke, kita akan tunjukkan ya. Oke, bukti. Yang pertama kita tahu beta basis ya. Kita tahu T dari V ke W itu pemetaan linier. Kemudian, karena ini pemetaan linier. Kita tahu bahwa ingat apa? RT itu apa? Range dari T atau kita bisa bilang apa? Atau namanya ya image dari T. Kita pakai RT saja ya. Itu apa? Itu adalah isinya seluruh peta dari unsur-unsur di ruang vektor V. Nah, berarti kita punya apa? Berarti kan apa? Ya, berarti akibatnya TvI itu pasti anggota dari RT untuk setiap I. Ngerti kan ya. Untuk setiap I dari 1, 2 sampai N. Ngerti kan ya TvI anggota RT untuk setiap I dari 1, 2 sampai N. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita punya ini, kita sudah punya TvI anggota ini. Terus, nah sekarang perhatikan ini. Perhatikan, lihat ya. Kita tahu kalau apa? V itu sama dengan span dari apa? V itu span dari V1 sampai VN kan ya? Begitu kan ya. V itu kan span dari V1 sampai VN. Nah, sekarang kita akan tunjukkan adip. Adip apa? Ya, RT itu sama dengan span dari. Span dari apa? Span dari TV1 sampai TVN. Nah, sekarang yang pertama. Kita tahu kalau ya sekarang, ya ini. Lihat ya. Kalau span dari TV1 sampai TVN, itu subset dari RT jelas. Karena apa? Ya, karena himpunan TV1 sampai TVN itu subset dari apa? Subset dari RT. Berarti apa? Spannya juga pasti subset dari RT. Karena ingat RT-nya apa? Ya, RT-nya adalah superuang. Ingat ya, RT-nya superuang. Itu ada di teorema pada sub-bap 1. Bisa lihat ya, karena ini subset ini, maka span dari ini subset juga dari RT. Ingat, RT itu sub-ruang. Nah, sekarang yang kedua. Ini sudah jelas ya. Yang kedua, kita akan tunjukkan kalau apa. Ya, RT itu subset dari span dari ini. TV1 sampai TVN. Nah, ambil. Ambil sebarang unsur di RT. Namakan Y. Berarti apa? Kalau ambil unsur di ini, nah, perhatikan berarti apa? Y anggota RT berarti akibatnya terdapat itu, terdapat X anggota apa? V. sehingga apa? Beta dari X sama dengan Y. Sampai lupa ya, karena unsur-unsur di RT adalah yang punya pasangan. Nah, sekarang perhatikan. TX itu apa? TX itu kan sama dengan, ingat. Sorry, sebelum kesini. Ingat ya, X itu anggota V. dan beta itu basis. Berarti apa? Maka ya, X itu kita bisa tulis sebagai apa? Ya, kombinasi linier dari unsur-unsur basis, kan? Nah, berarti apa yang terjadi? Berarti TX sama dengan apa? Ya, peta dari sigma alpha I, VI. I dari 1 sampai N. Nah, ini berdasarkan yang sebelumnya sama dengan apa? Sigma dari apa? Alpha I, T, VI. I dari 1 sampai N. Nah, TX ini apa? TX ini Y. Berarti apa? Lihat Y itu apa? Kombinasi dari, kombinasi linier dari apa? Ini. TVI. Artinya apa? Berarti Y anggota dari, ya, span. Dari ini. TV1 sampai TVN. Nah, karena kita ambil sembarang anggota RTA dari anggota span, berarti kita punya kesimpulannya apa? Ya, berarti RTA subset dari span ini. TV1 sampai TVN. Karena dari 1 dan 2, berarti kita punya apa? Ya, RTA sama dengan span dari TV1 sampai TVN. Oke. Teorema 2.2 selesai. sekarang gitu ya. Jadi, itu teorema 2.2. Kemudian, setelah itu diberikan definisi di sini ya. Definisi. Gitu ya. Nah, kalau kita punya, gitu ya, misalkan, biasa lagi, VW itu ruang vektor atas F, terus T itu kemetaan linier dari V ke W dengan 0, T, dan rank T. Nah, maka yang dinamakan nullitas dari T itu sama dengan dimensi dari NT. Itu, dimensi dari 0, T, dan rank, ringkat dari T itu sama dengan dimensi dari RT. gitu ya. Oke. Itu, jangan sampai lupa. Jadi, sekarang kita akan belajar juga tentang dimensi. Karena kan kita sudah belajar di bab 1 ya. Nah, kita ke teorema 2.3. Iya, teorema 2.3. Teorema 2.3. Teorema 2.3 dimana? Nah, ini. Misalkan V dan W itu ruang vektor atas F, terus kita punya ini. T itu suatu pemutahan linier. Terus, pemutahan liniernya yang disini dikatakan. Jika V itu berdimensi hingga, maka ini yang terjadi. Nullitas. Nullitas dari T ditambah rank dari T itu sama dengan dimensi dari V. kita akan buktikan ini. Bukti kita misalkan misalkan dimensi dari karena V itu berhingga kita bilang misalkan dimensinya N. Gitu ya. Misalkan dimensi dari V itu sama dengan N. Oke. Dimensi dari V sama dengan N. Terus kita bilang misalkan dimensi dari nulitas T itu sama dengan K. Kita tahu kalau apa? Nulitas dari T itu superuang. Dari superuang dari V. Nah, terus kita misalkan ini V1 sampai VK itu basis dari NT. Kalau dimensinya K berarti ada K buah basis. K buah unsur yang jadi basis. Berdasarkan ini kita lihat. Berdasarkan teorema 1.11 teorema 1.11 itu bunyinya seperti apa? Kita coba lihat kembali pada halaman 51. Pada halaman 51. Teorema 1.11 Teorema 1.11 korolerinya akibat dari teorema 1.11 halaman 51 jika W itu adalah superuang dari suatu ruang faktor yang berdimensi hingga maka basis dari W dapat diperluas menjadi basis dari V. Itu ya. kita nah oke di teorema ini ya perhatikan yang pertama perhatikan ini akibat satu dari teorema 1.11 dikatakan apa? kalau kita punya ini misalkan W itu superuang V terus kita punya dimensi dari V itu berhingga N maka ini maka basis dari W dapat di perluas menjadi basis V buktinya pakai apa? buktinya itu pakai ini pakai akibat dua bagian yang C akibat dua dari ini teorema replacement teorema pengganti ya itu ya seperti itu teorema pengganti itu dibilang apa? kalau kita punya suatu subhimpunan yang bebas linear di V maka kita dapat berluas menjadi basis buktinya bagaimana menggunakan replacement teorema lagi seperti itu oke jadi itu nah berarti sekarang perhatikan kita punya ini basis buat NT berarti apa? berarti basis berarti berdasar berdasar akibat akibat atau koroleri di buku koroleri akibat satu teorema 1.11 ini halaman 51 halaman 51 maka dimensi dari NT eh sorry bukan dimensi dari NT bukan dimensinya V1 sampai PK itu dapat diperluas menjadi 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 basis bagi V berarti misalkan perluasannya perluasannya V1 sampai VK terus kemudian VK plus 1 sampai VN sudah jelas dimensi sumber lebih kecil daripada dimensi ruang vektornya oke misalkan ini nah sekarang perhatikan nah berdasarkan berdasarkan apa teorema 2.2 tadi apa kita tahu apa RT itu sama dengan apa span dari ini kan kita misalkan ini oke span dari apa TV1 sampai TVN yang di sini ya yang di sini ini ini kita namakan beta atau kalau secara tulis singkatnya apa ini adalah span dari T beta nah kita sudah tahu ya berarti apa artinya perhatikan bahwa span dari T beta itu adalah RT berdasarkan teorema 2.2 tadi kita barusan buktikan ya nah sekarang kita tinggal ini perhatikan kalau apa ya kita tahu V1 sampai VK itu basis NT ya artinya apa ya TVI sama dengan 0 gitu ya untuk I apa 1 sampai K gitu kan ya oke kita sudah tahu itu sekarang sekarang berarti apa kita tinggal kita sudah tahu ini span nah perhatikan ini berarti span berarti lihat ya span berarti span dari TV1 sampai TVK kita tulis ya terus di sini TVK plus 1 sampai TVN itu kita bisa tulis ini span dari apa TV1 apa ini 0 W sampai TVK itu apa 0 W ini terus apa ini TVK plus 1 sampai TVN kalau span dari 0 kita tidak perlu tulis ya ini berarti sama saja dengan apa ini span dari TVK plus 1 sampai TVN ini apa span dari ini kan sama dengan RT berarti kita punya RT itu span dari apa TVK plus 1 sampai TVN nah sekarang Adip akan dibuktikan apa ya ini TVK plus 1 sampai TVN itu adalah basis kita akan tunjukkan ini nah merentang sudah sekarang bebas linear berarti tinggal merentang sudah BBL belum kita tunjukkan yang bebas linear sekarang ya berarti pandang ini ya kombinasi apa linear dari ini ya ini alpha I TVI I dari K plus 1 sampai N sama dengan 0 ya ini 0W jelas ya oke perhatikan ini berarti kita punya apa nih disini ini kan sama saja dengan apa ini sigma dari apa I dari K plus 1 sampai N dari apa alpha ini kan karena T pemataan linear ini sama saja dengan apa ini sama saja dengan apa T dari apa ya alpha I V I gitu T alpha I V ini sama dengan 0W oke berarti artinya apa kita punya peta dari ini sama dengan 0 berarti apa kita punya berarti sigma alpha I V I dari K plus 1 sampai N anggota apa anggota dari mana anggota dari ya nullitas T oke kita punya ini anggota nullitas T kalau ini anggota nullitas T berarti apa kalau ini anggota nullitas T berarti kita punya karena nullitas itu null T itu direntang oleh V1 sampai VK berarti apa berarti karena ini anggota ini berarti apa berarti terdapat kita bisa bilang apa ini C1 sampai CK anggota lapangan sehingga apa sehingga ini sigma alpha I V I I dari K plus 1 sampai N itu sama dengan apa ya kombinasi linier dari C I V I dari 1 sampai K ini kalau kita gabung jadinya apa jadinya minus kita bisa tulis gini ya minus sigma C I V I I dari 1 sampai E K terus ditambah sigma I sama dengan K plus 1 sampai N alpha I V I sama dengan 0 ini kita bisa tulis ini sigma ya D I V I dari 1 sampai K ditambah sigma I sama dengan K plus 1 sampai N alpha I V I sama dengan 0 ya dengan D I nya itu minus C I I nya dari mana 1 sampai K berarti apa nih kita punya kombinasi linear dari apa basis V sama dengan 0 ya berarti kita punya apa ya kita punya ya D I sama dengan 0 untuk setiap I dari 1 sampai K dan ya alpha I juga sama dengan 0 untuk setiap I dari apa K plus 1 sampai N berarti apa kombinasi linear ini sama dengan 0 mengakibatkan apa koefisiennya 0 semua berarti kita punya kesimpulannya apa T V K plus 1 sampai T V N itu BBL BBL merentang maka kita punya apa ya berarti ini beta 2 misalkan ya V K plus 1 sampai V N itu basis RT berarti apa berarti dimensi dari RT sama dengan berapa N kurang K terus tadi kita punya dimensi dari NT berapa K berarti ini kalau dijumlakan N kurang K ditambah K sama dengan N ini apa yang ini adalah dimensi ini ini dimensi ini yang mana ini adalah kita bilang apa tadi rank ya rank ditambah nullitas sama dengan apa ini N ini apa dimensi dari C oke itu untuk teorema 2.3 gitu ya itu untuk teorema 2.3 seperti demikian oke kemudian kita lanjut ke teorema 2.4 ya teorema 2.4 teorema 2.4 bagaimana kita punya ini ya misalkan V dan W itu ruang vektor terus kita punya misalkan kita punya suatu pemetaan linier dari V ke W namanya T itu pemetaan linier nah dibilang T itu satu satu atau injektif jika dan hanya jika apa 0 dari T isinya cuma 0 0V sorry 0V lagi V oke bukti buktinya bagaimana yang pertama kita buktikan kiri ke kanan kita punya T V ke W pemlin satu satu nah Adib akan dibuktikan apa nulitas dari nulitas lagi 0 dari T atau kernel dari T adalah isinya cuma 0 yang pertama yang ini sudah jelas 0V subset NT itu jelas ini jelas ya karena ya NT punya 0 kan nah sekarang ini yang kedua nih NT Adib akan dibuktikan apa ya NT subset ini 0V oke sekarang kita ya ambil ya sebarang unsur di NT ya ambil sebarang X anggota NT akan kita tunjukkan apa ada di ini atau apa ya secara tidak langsung kita tunjukkan kalau apa X itu cuma 0V gitu Adib kita ini oke X anggota NT berarti apa peta dari X sama dengan apa 0V gitu ya tapi kita tahu kalau apa peta dari 0V itu juga apa 0V ya nah berarti kita punya apa kita punya ada dua unsur X dan 0V anggota V dengan apa TX sama dengan apa ya T 0V nah karena karena T 1-1 ya maka apa maka ya pasti X juga sama dengan 0V selesai seperti itu ya oke itu terus kalau kiri ke kanan eh kanan ke kiri tadi kiri ke kanan tadi jika maka sekarang sebaliknya ya kita punya apa NT isinya cuman 0V akan kita buktikan kalau T apa 1-1 berarti kita ambil sebarang X Y anggota V dengan apa peta dari X sama dengan peta dari Y oke nah kita punya TX sama dengan TY artinya apa TX sama dengan TY berarti kita punya TX dikurang TY sama dengan 0 ini kan sama dengan apa nih TX ditambah apa min 1 dikali TY sama dengan 0 ini kita bisa tulis apa ya ini TX ditambah apa ditambah ya T dari minus Y gitu ya min 1 kali Y min Y itu sudah dibuktikan ya sebelumnya jangan sampai lupa itu sudah dibuktikan pada bab 1 subbab pertama ini jadinya apa ya kita punya T dari X ditambah min Y sama dengan 0 0 W ya 0 W nah artinya apa ya kita punya berarti X ditambah minus Y itu anggota apa karena petanya 0 berarti ini anggota apa anggota NT NT itu isinya apa ya cuma 0 V berarti apa ya X ditambah negatif Y sama dengan apa pasti 0 V kan kan isinya cuma 1 berarti kita punya apa X sama dengan 0 V ditambah Y TX sama dengan Y selesai simpulannya T11 oke itu teorema 2.4 oke sekarang kita lanjut ke teorema teorema 2.5 teorema 2.5 oke teorema 2.5 itu demikian ya kita punya misalkan V dan W itu ruang vektor atas lapangan yang sama yaitu F gitu ya terus terus dengan dimensi V sama dengan dimensi dari W dan berhingga kita bilang N gitu ya terus misalkan kita punya T itu juga suatu apa pemetaan linier linier gitu ya suatu pemetaan linier tadi bilang apa ya persamaan pernyataan sorry persamaan lagi pernyataan berikut ekvivalen yang pertama apa T itu satu satu yang kedua apa T itu pada terus yang ketiga apa rank rank dari T sama dengan dimensi dari V oke kita tunjukkan kalau ini bagaimana kalau kita punya pernyataan ekvivalen berarti kita tunjukkan ini ya satu maka dua terus dua maka tiga dan tiga maka satu maka nanti kita punya ekvivalen nanti kita akan punya apa satu jika dananya jika dua dua jika dananya jika tiga dan tiga jika dananya jika satu gitu jadi itu ya kenapa kalau satu jika dananya jika dapat dari mana satu maka dua dan dua maka satu dapat dari mana dua maka tiga dan tiga maka satu pakai aturansi logisme kita dapat dua maka satu seperti itu ya jadi kita cukup tunjukkan yang ini nah sekarang kita tunjukkan atau satu ketiga tiga kedua dua ke satu juga boleh seperti itu mana-mana saja gitu ya oke sekarang kita punya kita tunjukkan satu ke dua atau maka dua kita punya t itu satu satu t fungsi satu satu t satu kita punya tadi teorema 2.3 apa ya nulitas nulitas dari t ditambah apa rank dari t sama dengan dimensi V kita punya itu kan ya nulitas dari t tambah itu sama dengan dimensi V kita punya ini nah sekarang perhatikan kita punya apa t satu satu akibatnya apa t satu satu berarti maka apa ya nt sama dengan isinya cuma 0 V berarti apa ya berarti nulitas dari t ya apa dimensinya ya 0 karena isinya cuma 0 berarti apa nulitas t itu berarti apa berarti berarti kita punya yang persamaan ini dari teorema 2.3 berarti kita punya apa ya 0 ditambah rank dari t sama dengan dimensi v dimensi v sama dengan dimensi w berarti apa ya rank dari t sama dengan dimensi dari w rank t itu apa berarti rank t itu apa dimensi dari ini kan dimensi dari rt nah terus kita punya apa rt itu adalah sup ruang dari w dimensinya sama berarti kita punya apa ya rt sama dengan w ingat pada teorema 1.11 kalau sup ruang dan ruang vektornya dimensinya sama maka mereka berdua sama ruang vektor yang sama rt sama dengan w artinya apa berarti peta rt itu apa ini kan peta dari t berarti kita punya apa t nya pada t nya pada dari mana ya semua kalau pada itu bagaimana anggota di kodomain punya pasangan ternyata kodomainnya apa anggota di kodomain punya pasangan atau range nya sama dengan kodomain kita punya range nya sama dengan w w kodomain t pada terus kita punya t nya pada oke kita kedua maka tiga kita mau tunjukkan t pada pakai lagi nulitas 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 tambah nulitas t tambah rank dari t sama dengan dimensi v t pada berarti apa t pada maka ya rank dari t sama dengan dimensi dari w karena kalau dia pada berarti apa rt sama dengan w pada kan berarti apa domain nya kodomain sama dengan range berarti dimensi nya sama dimensi nya apa n berarti disini apa n ditambah nulitas dari t sama dengan dimensi v n ya berarti nulitas nulitas apa itu nulitas kita punya apa itu nulitas nya sama dengan nulitas t sama dengan 0 nulitas t sama dengan 0 berarti apa kita punya dimensi dari n sama dengan 0 kita mau tunjukkan apa ya merang t sama dengan dimensi oh kita tidak usah sorry 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 ya rank t sama dengan kalau t nya pada ya rank t sama dengan dimensi w dimensi w sama dengan n ya n sama dengan dimensi v selesai seperti itu ya 3 ke 1 bagaimana 3 ke 1 3 ke 1 kalau dia rank nya ya 3 ke 1 baru tadi nulitas nulitas tambah rank sama dengan dimensi v rank nya berapa n ditambah nulitas sama dengan apa n berarti kita punya apa ya nulitas nya sama dengan 0 berarti nulitas nya 0 berarti apa ya dimensi berarti ya nt isinya cuman apa nt nya isinya 0 pakai teorema 2.4 maka t selesai teorema 2.5 selesai oke terus kemudian dari teorema 2.5 kita ke teorema 2.6 oke teorema 2.6 ini cukup jadi jurus andalan di beberapa teori tentang yang mengaitkan ada kaitannya dengan aljabar linear oke teorema 2.6 bilang bagaimana kita punya oh sorry teorema 2.6 misalkan v dan w itu ruang vektor gitu ya atas f terus kita misalkan v1 sampai vn itu basis dari v dan oke basis dari v oke itu saja dulu nah sorry tadi bilang disini apa ya untuk v1 sampai vn anggota w dibilang apa ya terdapat tepat satu pemetaan linier t dari v ke w sehingga apa ya t dari vi sama dengan wi untuk setiap i dari apa 1 sampai n nah kita tunjukkan ini gitu ya jadi kalau kita punya basis dari v itu ada v1 sampai vn n buah terus kita ambil sebarang n buah unsur di w maka cuman ada satu pemetaan linier yang memetakan apa ya t v1 ke w1 sampai t vn ke w cuman ada satu pertama kita tunjukkan dulu linier gitu ya pertama kita tunjukkan dulu vnya linier bagaimana yang pertama kita punya oke bukti misalkan x itu anggota v sebarang kita tahu apa ya x itu apa kombinasi linier dari alpha i x sama dengan kombinasi linier dari v kan apa i v i nah sekarang kita definisikan suatu pemetaan linier dari v ke w dimana apa mengirim x gitu ya yang ini kemana ke ini sigma alpha i wi ingat ya karena kita tahu apa alphanya ini unik alphanya itu unik ya karena basis jangan sampai lupa nah kita definisikan ini ya kita tunjukkan dulu t nya linier berarti 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 apa untuk tunjukkan t linier ada dua ya pertama kita ambil sebarang apa dua unsur x1 x2 misalkan di v kita kita akan tunjukkan t x1 tambah x2 sama dengan t x1 ditambah x2 nah kita tahu x1 x2 anggota v maka ya x1 kita bisa tunjukkan sebagai apa kombinasi linier dari alphan i1 vi dan x2 kita bilang kombinasi linier dari alphan i2 vi nah oke berarti apa ya x1 tambah x2 itu kan sama dengan apa ya sigma dari apa alphan i1 tambah alphan i2 dari vi ya berarti apa ya kita tahu peta dari x1 tambah x2 berdasarkan definisi apa berdasarkan definisi ini sama dengan apa sama dengan sigma dari alpha i1 tambah alpha i2 dari apa dari vi nah kita tahu ini kan sama dengan apa ini kan sama dengan sigma alpha i1 vi ditambah apa sigma alpha i2 vi kan itu ya ini ini apa ini kan tx1 ini apa tx2 oke sifat pertama beres sifat yang kedua sekarang kita ambil sebarang x anggota lapangan wrong vector dan c anggota lapangan akan kita tunjukkan peta dari cx sama dengan c dikali peta dari x nah sekarang kita lihat ya c kita tahu x anggota v berarti x kita dapat tulis karena v1 sampai vn itu basis berarti ini x kita bisa tulis sebagai kombinasi linear dari vi i dari 1 sampai n seperti itu nah terus kalau kita kali dengan c berarti apa nih kombinasi linear dari apa c alpha i vi i dari 1 sampai n itu kan ya berarti apa ya peta dari cx itu berdasarkan definisi apa berarti sigma c alpha i vi nah ini kan sama dengan apa ini sama dengan c dikali sigma ini kan ya alpha i ini apa ya ini adalah c peta dari x selesai dari 1 dan 2 kita punya apa ya t nya linear yang didefinisikan seperti ini itu adalah suatu pemetaan linear sekarang kita tunjukkan keunikannya apa misalkan gitu ya misalkan kalau kita unik artinya apa ya kalau ada 2 sama ada 1000 juga boleh ya kalau ada 1000 berarti kita bilang ambil 2 ternyata sama nanti ketiga sama dengan yang kedua sampai yang ke 1000 sama yang ke 99 dan sampai 1 gitu ya jadi kita cukup ambil 2 saja ya ambil misalkan bukan ambil ya kita misalkan terdapat t dan u suatu pemlin dengan apa t dan u itu adalah pemetaan linear dari v ke w gitu ya pemetaan linear dari v ke w dengan apa ya t vi sama dengan u vi yaitu wi kita akan tunjukkan apa akan tunjukkan ya t sama dengan u nah kalau kita mau tunjukkan 2 pemetaan sama bagaimana berarti apa ya ini kita tunjukkan adip ya tx sama dengan u x untuk setiap x anggota domain domainnya v oke kita akan buktikan ini nah kita ambil sebarang apa x anggota v kita tahu apa ya kita tahu kalau tx itu sama dengan apa sigma dari alpha i wi nah ini kan sama dengan apa ini sigma dari alpha i t bukan t sorry apa alpha i dari apa u vi kan nah ini juga sama dengan apa u nya pemetaan linear gitu ya berarti ini apa u dari sigma alpha i vi itu sama dengan apa u dari x atx sama dengan u x selesai jadi kita jadi kita punya apa ya ternyata mereka pemetaan yang sama begitu sorry ini sebaiknya alpha i kita tulis alpha i dari t w t vi ya sama dengan u vi ya berarti apa kalau tunjukkan misalkan ada dua ternyata sama ya berarti apa ya t itu tunggal selesai oke dengan begini perakhir subab 2.1 ya subab 2.1 selesai nah jangan lupa coba kerjakan latihan soalnya ya latihan soal ada yang ini kerjakan saja tidak usah dikumpulkan ya kerjakan latihan soal nomor 2 nomor 3 gitu ya terus nomor 5 coba dikerjakan terus nomor 6 ya boleh oke itu sekian terima kasih terima kasih selamat menikmati